Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan menerapkan penggunaan modal decision tree menggunakan python saya akan memberikan tutorialnya jadi statementnya saya akan memberikan layar ini saya menggunakan Google Collaboratory atau kalian bisa search di Google menggunakan Colaboratory nah disini ada import handa SPD yaitu kita akan memasukkan file Pertama-tama untuk melakukan salah satu data mining ataupun data science kita harus memiliki data set yaitu kita bisa kita bisa inputkan data sama dengan pd.read underscore csv jadi datanya itu berbentuk csv study classes decision tree itu namanya data head 25 maksudnya data head 25 maksudnya disini ada 25 data yang tersedia kita harus meng-inputkan data berbentuk csv ke Google Collaboratory setelah itu kita coba lihat ternyata sudah berhasil dengan data head setelah kita run selanjutnya masuk ke tahapan processing jadi disini ada kategori tipe-tipe kategori contohnya ada tertutup terugas sering jarang berbeda sama dan kita akan mentransmasikan dalam bentuk data dan kita panggil yaitu form sklearn.preprocessing import label encoder disini terpanggil nama dengan label encoder setelah melakukan transformasi dia akan terpanggil oleh df.head kita lihat lagi data yang sudah ditransformasi yaitu ada komunikasi hubungan seks setempat tinggal saling membantu melahani perceraian jadi kita mengubah data dari data data tertutup sering sama tadi menjadi data numeri selanjutnya kita lihat kira-kira data data search yang kita punya ini yang mana saja ternyata yang kurungnya tidak masuk dalam tabel yang dalam kurung ini setelah itu kita kita panggil form sklearn.modal selection import train test split x sama dengan df drop columns perceraian y sama dengan df petik perceraian x underscore train x underscore test y underscore train y underscore test train test split x y test underscore size sama dengan 6,2 random state 42 selanjutnya muncul data train x train y train setelah itu muncul data ini data testing tadi adalah data training sekarang data testing setelah itu dipanggil lagi sklearn tree import decision tree classifier jadi ini klasifikasinya CLFF sama dengan decision tree classifier kriterian entropy yaitu clf.fit x train y train setelah itu lagi muncul decision tree classifier ini yang biru ini setelah itu kita panggil lagi memanggil akurasinya dengan y underscore predate sama dengan clf.predit x underscore test from s-colour dot matrix import akurasi underscore score classification underscore report contribution underscore matrix yaitu print akurasinya dan disini akurasinya adalah 0,33333 dan selanjutnya terus ada precision recall advance for support disini ada akurasinya ada macro afg-nya dan web Setelah itu kita akan membuat pohon, repol, potri. Di sini ada from, escalon, tree, import, plotri, import, plotlib, dotlib, tplot, splt. Di sini ada class names-nya tidak terjadi-terjadi. Ada plt feature, figure, fix size, 19 mana, plotri-nya, trf, file true, sama feature names, escalon, class names, class names. PLT show. Nah, ini adalah pohon. Pohon. Dari hasil decision tree, classifier. Jadi, pohonnya seperti ini. Jadi, kira-kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu, di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.